John K. yang kerap dijuluki, The Godfather, Jakarta kini masih mendekam di penjara. Ia difonis 15 tahun penjara pada 2021 lalu karena terbukti menjadi otak penyerangan di Green Lake City dan Durikosambi, Jakarta Barat. Utusan itu dikuatkan di tingkat pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Namun meski mendekam di bui, kelompoknya tetap aktif dan bergerak. Seorang pria berinisial tewas ditembak di kawasan Medan Satria, kota Bekasi, Jawa Barat. Korban diduga merupakan anak buah Nuskei, musuh bebuyutan John K. Kelompok Nuskei datang ke tempat kejadian perkara, lokasi penembakan, menggunakan sebuah mobil yang berisikan enam orang dengan membawa senjata tajam. Melihat korban turun dengan membawa parang, salah satu pelaku langsung menembak korban GT hingga terkapar. GR pun meregang nyawa. Polisi terus menyelidiki kasus ini, termasuk dugaan motifnya. Pelaku penembakan sudah ditahan. Namun penembakan ini memperlihatkan bagaimana masih kuatnya kelompok John K. John K. memiliki jejak kriminal cukup panjang. Pria yang memiliki nama asli John Refra itu pernah ditangkap Polda Metro Jaya pada tanggal 17 Februari tahun 2012. Ia terlibat kasus pembunuhan pengusaha Tanheri Tantono. Ia difonis bersalah dan ma memperberat hukumannya menjadi 16 tahun penjara. Yang cukup ikonik adalah cerita John saat menjalani eksekusi penahanan di Nusa Kambangan. Pada tanggal 2 Maret tahun 2014, John K. bersama puluhan napi lainnya tiba di tempat penyeberangan menuju Nusa Kambangan sekitar pukul 12 lewat 5 waktu Indonesia Barat, dengan menumpang 4 kendaraan transpas, 3 di antaranya berupa bas dan 1 unit lainnya berupa minibus Suzuki Elf. Mereka dikawal sejumlah mobil yang ditumpangi petugas dari rumah tahanan negara Salemba dan lembaga pemasyarakatan Cipinang serta personel Brimo Polda Metro Jaya bersenjata laras panjang. Setelah menunggu selama 12 menit, John K. bersama napi lainnya diturunkan dari mobil transpas dan diminta berjalan jongkok menuju kapal pengayoman 4 yang akan menyeberangkan mereka menuju dermaga Sodong di Pulau Nusa Kambangan. Setiap kelompok napi terdiri 5 orang dengan kondisi tangan antar napi di rantai. Kendati demikian, John K. yang mengenakan kaos warna oranye dan celana jin warna abu-abu tidak mau berjalan jongkok seperti napi lain.